Suatu hari kampung Durian Runtuh didatangi Ski Bidi Toilet. Gak ada bosan-bosannya Ski Bidi Toilet menyerang kampung Durian Runtuh. Astaga itu kan Ski Bidi Toilet. Opah tolong Ipin-Ipin dikejar Ski Bidi Toilet, tolong bantu-bantu. Opah juga Upin-Ipin dikejar Ski Bidi Toilet. Atuk sini-sini tolong bantu Upin-Ipin, Opah lagi dikejar Ski Bidi Toilet. Astaga mana sekarang dia. Opah sekarang kita nak masak apeh. Masak apa jelah Ros? Ya sudahlah Opah Ros mau masak ayam goreng kesukaan Upin-Ipin. Ros Upin-Ipin kemana? Dia belum bangun juga atau kemana? Dia udah bangun Opah Gatot tadi, dia mau main sama temen-temen. Ros siapa itu ada? Yang ngetuk pintu Ros koba, tengok. Oh iya Opah bentar. Astaga orangnya kok gak ada. Hah coba lihat lagi siapa itu orang berani-beraninya mempermainkan Ros. Astaga ini kasih Ski Bidi Toilet kabur. Pada suatu hari Upin-Ipin mendatangi Ski Bidi Toilet dengan membuat alat tempur berupa tengbajak. Wahai Ski Bidi Toilet, hahaha kami, sekarang sudah punya alat tempur akan saya kami kalahkan kamu wahai Ski Bidi Toilet. Hai kamu botak berdua sekuat apapun senjata kalian tetap gak bakalan bisa kalian mengalahkan kami wahai botak. Akhirnya Upin-Ipin sangat emosi dengan perkataan Ski Bidi Toilet jahat itu dan tak lama pertempuran antara Upin-Ipin dengan Ski Bidi Toilet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wahai Ski Bidi Toilet mau kemana lagi? Kamu sekarang kamu udah gak bisa kemana-mana lagi. Dua cuju atop udah kalian kalahkan dan sekarang wajib kamu saya hancurkan wahai Ski Bidi. Hai kaki tua bukan saya yang bakal hancur, melainkan kamu yang bakal saya hancurkan. Kamu udah tua kaki senjata kamu udah gak bakal kuat lagi untuk peran. Udah jangan kebanyakan bacot, mari kita buktikan! Akhirnya Upin-Ipin Ski Bidi Toilet berhasil dikalahkan. Iya atok semoga kampung kita bebas dari Ski Bidi Toilet. Mari kita jaga kampung kita supaya aman dan nyaman. Cukup sampai disini sampai ketemu dalam episode selanjutnya. Ski Bidi Toilet